Episode 31 Marah Selamat mendengarkan ya Adam yang melihat Tiara ikut hadir di acara ibunya, melihat Tiara begitu goisa Ada apa dengannya? Gumam Adam Nanti dulu dong ra, gak enak sama ibunya Leo Kan baru aja mulai, jawab Yuki saat diajak pulang oleh Tiara Tiara pun merasa tidak bisa egois Tapi rasa takut dan gugupnya saat ia bertemu Adam Membuatnya tersanggup berada di satu atap dengan Adam ataupun melihat Adam lagi Karena ia pun merasa sakit hati ketika Adam tidak mengingat kejadian itu Atau pura-pura tidak mau tahu Aku keluar sebentar ya Ki, cari angin Di sini aku moal, ucap Tiara beralasan Tiara jangan jauh-jauh ya Balas Yuki yang asik menikmati makanan Sembari melihat pemotongan kue berlangsung Tiara keluar dari gudung acara Mata Adam masih melirik ke Tiara yang berjalan keluar dari gedung Dan mencari tempat untuk bersantai Ia melihat sebuah pondok terbuka yang terbuat dari bambu Dihususkan untuk bersantai menikmati pemandangan di halaman gedung itu Tiara pun duduk melambun di sana Sembari mengelus perutnya Tidak masalah, tidak ada papa, mama juga akan menjaga munak, tumbuhlah dengan baik dan sehat Ucap Tiara Saat sedang melamun, tiba-tiba datang seorang pria berpakaian jas menghampiri Tiara dan berdiri di depan Tiara Tiara mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang datang membuatnya sangat terkejut Dengan cepat ia berdiri Namun ia menundukkan kepalanya Tak berani menetap sosok pria yang adalah Adam Kenapa kau selalu menunduk saat bertemu denganku? Apa aku menakutkan? Tanya Adam Namun Tiara tidak menjawabnya Maaf, saya pergi dulu Ucap Tiara Dan berlalu Namun tangannya dipegang Adam untuk menahannya Jangan sentuh aku Teriak Tiara dengan kasar Ia menepis tangan Adam Adam yang mendengar bentakan Tiara Seketika saja suasana hatinya menjadi kesal Kau pikir aku menghampirimu karena aku mau dekat-dekat denganmu Aku ingin bertanya padamu Anak siapa yang kau kandung itu? Tanya Adam Dan membuat Tiara kembali terkejut Karena pertanyaan Adam Leo selalu menemanimu Apa itu anak Leo? Atau itu anak orang lain? Dan kau ingin Leo mempertanggungjawabkannya? Tanya Adam dengan menahan kesalnya Keterkejutan Tiara Seketika membuat Tiara merasa marah Sebuah tamparan keras melayang di wajah Adam Dari Tiara Dengan tatapan marah dan bercampur kecewa Tiara meninggalkan Adam yang masih berdiri mematung Dan terlihat Adam memegangi pipinya yang terasa perih Karena tamparan keras dari Tiara Sementara Tiara berjalan masuk ke gedung acara Untuk mengajak sahabatnya pulang Di dalam gedung Leo menghapai Yuki Dan menanyakan keberadaan Tiara Mereka pun keluar untuk mencari Tiara Dan berpastasan dengan gadis itu yang akan masuk Ra, kamu dari mana? Tanya Yuki Yuki, ayo kita pulang Ini sudah malam Ajak Tiara Yuki yang bisa melihat wajah sahabatnya Yang sangat berbeda Karena ada sesuatu yang mengajak pun mengiakkan Tiara, apa tidak mau makan dulu? Kau baik-baik saja kan? Tanya Leo Gak apa-apa Aku pulang dulu Leo Jawab Tiara Biar kuantar Ucap Leo Gak perlu Leo Jawab Tiara dengan dana tinggi Namun ia tidak sengaja Karena masih terbawa suasana emosi di hatinya Kami pulang naik taksi saja Acaranya juga belum selesaikan Lanjut Tiara dengan menurunkan suaranya Baiklah hati-hati di jalan Jawab Leo yang heran Apa yang terjadi pada Tiara? Di jalan Tiara terlihat murung di dalam taksi Ra Ada apa sih Ra? Kamu kok kayaknya pucat banget? Tanya Yuki Aku ketemu diaki Jawab Tiara Dia? Ria brengsek itu Kenapa kamu gak kasih tau aku? Biar ku hajar tadi kau ketemu Ucap Yuki kesal Tiara hanya diam Dan tidak membalas apa-apa Sesampainya di rumah Tiara membuka pintu Dan masuk ke kamarnya Yuki merasa kasihan dengan Tiara Saat ia masih berdiri di pintu Tiba-tiba saja Ponselnya berbunyi Leo menghubungi Yuki Untuk menanyakan kabar Tiara Dan apa yang terjadi pada wanita yang ia suka itu Yuki pun menceritakan Apa yang Tiara ceritakan Leo terlihat kesal Dan keluar dari gedung Melihat ada siapa di luar Tapi ia tak melihat siapapun Dan hanya melihat beberapa penjaga Sedang berjaga Episode 32 Anak Haram Selamat mendengarkan ya Pagi hari Tiara sedang menyapu halaman rumah Ia yang sedang menyetok sayuran Di kulkas pun Tanpa membeli sayur Lagi pada abang penjual sayur Namun Ibu-ibu yang melihat Tiara Sedang menyapu Dengan perut yang kian membesar pun Membicarakan Tiara Kasiannya ibu-ibu Anaknya Lahir tanpa ayah Ucap seorang ibu-ibu Maklum ajalah bu Kalau perjalan orang gak jelas Ya bisa saja menghasilkan anak haram Makanya bu-ibu Jangan deh anak-anak kita seperti itu Saud busri dengan suara sedikit nyaring Karena suara busri yang nyaring Dan didengar Tiara Ibu-ibu yang lain pun jadi tidak enak Dan dengan cepat membayar sayuran mereka Dan pergi kembali ke rumah Sementara busri masih dengan santainya Membeli sayur Tiara yang mendengar pun Menggenggam Gagang sapunya dengan kuat Ini rasanya yang menyapu Mulut busri dengan penyapu itu Busri yang selesai membeli sayur pun Akan pulang ke rumah Dan melewati depan rumah Tiara Bukannya saling menyapa Tiara dengan sengaja menyapu dengan kuat Agar debu-debu bercerbangan Saat busri lewat Tiara Kamu kok nyapu seperti itu sih Kamu sengaja ya Ucap busri dengan sinis Namun ucapan busri tidak digubri Setiara Eh jadi warga baru tuh Nggak usah berlagu ya Jadi anak budak kok Nggak sopan sekali Lanjut busri bercelote Oh busri merasa sudah jadi warga lama Sampai merasa benar Dan bisa mengatai orang sembarangan Saud Tiara Soal jiwa keibuannya mulai ada Tiara tidak terima Ketika anak dalam kandungannya Dikatakan anak haram Oh kamu nggak terima Memang benar kan Anak kamu itu anak haram Buktinya Saya tanya Pak RT Pak RT bilang Kamu masih belum nikah Tapi sudah hamil besar Seperti itu Balas busri semakin pedas Saja mulutnya Busri Sampai ingin tahu sekali tentang saya Sampai tanya Pak RT Jawab Tiara tertawa kesal Busri Tolong ya dijaga mulutnya Katanya orang kaya Intar Suami anda kerja di perusahaan besar Tapi mulut busri Seperti orang yang tidak punya sopan santun Balas Tiara Kamu iri saya kaya Ya maklum saja sih Kamu rumah saja masih ngontrak Masih muda tapi nggak ada punya etika Ngomong sama yang lebih tua Jawab busri dengan wajah kesal Dan mata membulat Ibu kalau mau dihargai Hargai juga orang lain Balas Tiara Hei jangan berani ya Teriak-teriak di saya Ucap busri dengan kedua mata membulat besar Bu Emi yang melihat langsung Menghampiri dan melerai Perdepatan mulut antara Tiara dan busri Hingga akhirnya busri pun pergi Dari depan rumah Tiara dengan kesal Yuki yang juga mendengar keributan pun Keluar dan menghampiri Tiara Dan melihat busri berlalu pergi Ada apa rak? Tanya Yuki Gak apa-apa Hanya ada mulut orang Gak ada sopan santunya Gak sesuai sama umurnya Jawab Tiara dengan suara sedikit nyaring Agar didengar busri Maklum ini ya Tiara Busri memang seperti itu Mulutnya suka cepas-ceplos Semua warga disini sudah sering menasehatin dia Tapi gak pernah bisa berubah Ucap Bu Emi Iya bu Saya cuma tadi kepancing saja Jawab Tiara sembari membuang nafas dengan kasar Kalau begitu saya mau beli sayur dulu Balas Bu Emi Iya bu Jawab Tiara dan Yuki Yuki mengajak Tiara masuk ke dalam rumah Membuang nafas dengan kasar Tiara duduk di sebuah kursi Kenapa rak sama busri? Tanya Yuki Aku bisa mendengar orang ngatain aku Cewek gak benar Dan semua yang mereka pikirkan hal jelek tentang aku Aku gak marah Ki Tapi saat mendengar mereka mengatakan Anakku adalah anak haram Aku rasanya gak terima Ki Aku seketika kesal Apalagi mulut busri yang ngomong itu Di depan ibu-ibu komplek Ujar Tiara Gak apa-apa lah rak Aku dukung kamu kok Kamu kan ibunya Bejar saja kalau kamu ngelola bayimu Apalagi iya saja belum lahir Mulut busri tuh memang harus disumpal pakai sambal Sudah sok kaya Tukang gosip pula Balas Yuki Saat sedang berbincang Tiara mendengar suara mobil di halapan rumah Ia pun segera melihat dari dalam jendela Dan melihat mobil Leo datang Ki Kalau Leo cari aku Bilang saja aku tidak ada Aku gak mau ketemu dia Ucap Tiara Tapi kenapa rak? Tanya Yuki Nanti-nanti aku kasih cerita Ki Tapi gak sekarang Balas Tiara dan masuk ke kamarnya Para peninggal semua Episode kali ini telah selesai Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah mendengar Terima kasih sudah mendengar